Halo, selamat datang di channel tutorial Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu tutorial sesuai dengan judulnya dari video ini Itu tentang cara merekam layar Android di HP Vivo Tanpa aplikasi terbaru Jadi mungkin ada teman-teman yang belum tau ya Kalau misalnya kita mau rekam layar Berupa video dari layar HP kita itu Tidak harus pakai aplikasi Tidak harus download aplikasi Perekam layar dulu lalu menggunakannya Ya bisa aja kalian gunakan Tapi bagaimana masalahnya kalau penyimpanan HP kalian itu tidak cukup Cara praktisnya adalah dengan memanfaatkan fitur rekam layar yang ada di HP kalian sendiri Nah ini saya menggunakan HP Vivo HP Vivo yang saya gunakan ini keluaran sekitar 2021 atau 2022 Dan sudah memiliki fitur rekam layar Jadi saya tidak perlu lagi untuk download aplikasi tambahan untuk merekam layar Nah bagaimana sih cara melihat fitur rekam layar tersebut Nah gampang aja kalian bisa langsung cek di HP kalian Siapa tau HP kalian itu sudah ada fitur rekam layarnya ya Jadi kalian tidak perlu download aplikasi lagi Nah kalian bisa scroll aja di layar yang paling atas Di bagian ini nih Di bagian fitur-fiturnya Biasanya ada ya di setiap HP Android pasti ada Nah disini kalian bisa lihat Kalian scroll dan cari aja Ada yang fitur namanya rekam layar Nah kalian kalau ada fitur rekam layar ini Kalian bisa gunakan nih Untuk langsung merekam layar di HP kalian Nah secara otomatis Ini rekam layarnya sudah langsung berjalan Atau apapun yang kita lakukan di HP Android ini Bakal terekam layarnya disini Ini menunjukkan seberapa lama waktu kita sedang merekam layar Nah kalau sudah direkam layarnya Untuk berhenti caranya gampang banget Tinggal kita klik aja yang simbol ini Yang ada waktu Waktu bergeraknya ini Terus kita tekan tombol yang kotak ini Untuk menyimpan ya Atau berhenti Atau tadi yang disebelahnya kan ada garis 2 Garis 2 ke bawah Kalau kalian klik itu bisa untuk pause ya Jadi untuk jeda sebentar Terus lanjutkan lagi juga bisa Nah ini videonya sudah tersimpan Kalian bisa langsung buka Dan otomatis tersimpan di penyimpanan kalian Nah ini videonya sudah jalan ya 31 detik sesuai dengan Berapa lama tadi kita rekam layarnya Seperti itu Jadi kebanyakan HP Android sekarang Tidak hanya HP Vivo Tapi merek-merek lainnya juga sudah Mengusung fitur rekam layar Jadi kalian tidak perlu download aplikasi rekam layar lagi Itu dia kabar gembiranya Oke jadi ini dia tutorial tentang Cara merekam layar Android di HP Vivo Tapi ini juga berguna untuk merek-merek HP lain Kalian tinggal cek aja di HP kalian Apakah punya fitur rekam layar atau tidak Ini cara terbaru yang perlu kalian ketahui Semoga bisa bermanfaat ya Jangan lupa like dan subscribe Jika kalian suka video ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi